Kalau Anda melihat hidup orang lain, jangan pernah ikuti hanya luarnya. Anda harus kejar yang di dalamnya itu apa sebetulnya. Kalau orang hanya cenderung mengikuti akan luarnya, orang akan punya masalah besar. Saya tahu ada beberapa orang yang mencoba mengejar mengikuti akan luar. Dan saya mau berkata buat sutara jangan, karena begitu Anda kejar bagian luar, Anda lihat hidup seseorang, Anda hanya mengejar materialnya. Dan Anda jadi orang yang materialistis. Tapi kalau Anda kejar dalamnya, Anda ketemu dengan sumbernya. Dan itu akan membuat semua berkat yang dia berikan dalam hidup kita itu akan bernilai sangat berbeda. Ada orang-orang yang kejar saya dengan ini, dengan itu. Saya mau berkata buat saudara, bukan saya keberatan. Tapi Anda mengejar sesuatu yang salah. Ada orang yang berkata, kok saya ingin urapannya. Anda tidak tahu harganya. Yang dikejar adalah apa yang Tuhan buat di dalam. Dan kejarlah Tuhan. Maka dia akan memberikan kepada hidup kita, semua yang terbaik. Dan belum tentu yang dipakai orang lain terbaik buat saudara. Ketika Daud mencoba memakai pakaian Saul sebelum berperang melawan Goliath, dia lepas lagi. Dia karena dengan pakaian Saul itu dia hampir tidak dapat bisa berjalan. Semua kita akan diberi Tuhan kekuatan dan kedahsyatan dan kemenangan yang luar biasa. Tapi jangan ikuti luarnya. Belajar kejar yang di dalam. Saudara akan lihat yang ajaib akan Tuhan turunkan dalam kehidupan Anda dan saya. Amen saudara.